Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita ada tugas lah, enggak ada ya, cuma siang kemarin diperbaiki, terus nanti silahkan dikumpulkan ya, kalau yang online berarti dikirim ke D-Learning gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman yang online sudah join semua, aman? Halo, teman-teman online sudah di depan Zoom? Siapa aja ini? Ada Anjas, Ari, Mustika, Safety, Sofi, Trisna, halo? Oh, aman sudah Bu, oke. Oke ya, saya mulai. Hari ini kita akan bahas, saya hanya enggak lama-lama, seneng ya, senyum. Itu kabar baiknya, terus kabar buruknya untuk dua pertemuan ke depan, kita online ya. Enggak, kita online ya teman-teman ya, karena kebetulan akutansi kan mau akre, ya, jadi karena persiapan akre, jadi yang Rabu minggu depan kita online-nya via Zoom, ya. Berarti nanti, boleh ya pakai link Zoom ini ya, oke. Terus nanti yang minggu depannya lagi mungkin, seneng nih semua. Terus yang minggu depannya lagi pertemuan terakhir, pertemuan tujuh, kan saya tinggal nge-share ini ya untuk UTS sama nanti mungkin dalam bentuk video, soalnya pas hari H akre, jadi kan saya enggak bisa ngajar, baik secara online atau offline. Jadi saya cuma nge-share video penjelasan dari salah satu materi akutansi manajemen, gitu ya, teman-teman ya, oke. Oke, jadi saya harap ini karena pertemuan terakhir kita offline, jadi semangat sampai jam 9 aja enggak apa-apa ya, gitu ya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang, anu teman-teman, activity based costing atau biasanya sih lebih dikenal dengan ABC. Biasanya ABC ini harusnya sih temannya adalah ABM, activity based management. Jadi kalau activity based costing ini nanti fokus kita itu bagaimana cara perhitungan harga pokok produk. Ya tahu ya harga pokok produk itu apa, teman-teman? Harga pokok produk atau harga pokok pejualan atau biaya produksi, jadi berapa sih biaya-biaya yang kita keluarkan dalam proses suatu produk. Jadi kayak misalkan ada perusahaan manufaktur di situ memproduksi mie instan. Nah, untuk satu bungkus mie instan itu berapa sih biaya yang dihabiskan? Itu kan yang kita namakan sebagai harga pokok produk atau biaya produksi. Nah, kalau ABM itu sebenarnya activity based management itu adalah untuk mengelola aktivitasnya. Biar biaya namanya perusahaan itu kan ingin labah sebesar-besarnya ya, dengan biaya yang dikeluarkan sekecil-kecilnya. Nah, jadi bagaimana sih cara mengelola aktivitas yang berhubungan dengan produksi ini biar biaya yang dikeluarkan itu lebih efektif dan efisien. Itu kalau ABM, teman-teman. Nah, kita ke ABC dulu, teman-teman. Jadi kalau ABC itu adalah metode perhitungan harga pokok produknya. Nah, kalau ini saya ingin mengingatkan teman-teman dan harusnya sih ini bisa dibawa nanti sampai teman-teman misalkan sudah terjun di dunia kerja. Kenapa saya bilang? Ya, karena pasti kalau misalkan sebagai accounting, cost accounting ya, akuntan biaya atau akuntan manajemen, pasti teman-teman apalagi di perusahaan manufaktur ya, pasti teman-teman akan sering berinteraksi dengan yang namanya harga pokok produk. Nah, saya mengingatkan bahwa dalam menghitung harga pokok produk atau biaya produksi itu pasti terdiri dari tiga unsur ini. Cuma mungkin nanti ketika di perusahaan, hanya istilah-istilahnya saja yang berbeda. Tapi pada dasarnya, ya itu misalkan ada biaya bahan baku langsung. Mungkin ada yang bilang bahan baku langsung. Ada bilang biaya bahan langsung ya, dan sebagainya. Ya, bahan baku langsung. Masih ingat bahan baku langsung itu contohnya seperti apa? Ayo di pertemuan pertama ini, saya menjelaskan. Nah, yang namanya bahan baku langsung ya berarti biaya-biaya langsung yang berhubungan dengan produk, betul. Yang namanya bahan baku ya berarti bahan baku yang mudah kita telusuri. Ya kan ya, kayak misalkan baju. Dulu saya mencontohkan kan kita menjahit baju yang paling mudah ditelusuri itu apa? Oh, kain yang kita gunakan. Ya kan, sekian meter kain. Nah, itu kan mudah kita telusuri. Ya, terus ada biaya tenaga kerja langsung. Berarti biaya tenaga kerja yang langsung mengerjakan produknya. Gitu ya. Terus sama yang terakhir adalah biaya overhead pabrik. Ya, biasanya perusahaan menyebut hanya overhead. Nah, biaya pabrikan. Nah, jadi istilahnya macam-macam. Tapi pada dasarnya itu namanya biaya overhead pabrik. Ya, dan biaya overhead pabrik ini teman-teman yang paling banyak jenisnya diantara kedua unsur itu. Jadi, pasti yang namanya menghitung harga pokok produk, biaya produksi itu pasti terdiri dari tiga unsur ini. Ya, di semua perusahaan. Entah itu perusahaan manufaktur besar, kecil. Saya hanya kerja di UMKM. Tapi dia melakukan proses produksi. Namanya harga pokok produk pasti terdiri dari tiga unsur ini. Gitu ya. Kalau biaya overhead pabrik, teman-teman masih ingat enggak seperti apa? Biaya overhead pabrik. Ayo, kan. Lupa? Teman-teman online, ada yang masih ingat? 12. Ayo, biaya overhead pabrik itu contohnya seperti apa, teman-teman? Banyak. Ayo, yang selain kira-kira selain bahan baku dan juga tenaga kerja langsung. Berarti apa? Ya, yang bisa gaji mandor, gaji angkuntan, gaji bagian pemasaran, listrik, sewa gedung. Penyusutan, misalkan kalau saya ngajar berarti penyusutan monitor, penyusutan meja, penyusutan dan sebagainya. Penyusutan aset lainnya. Jadi, sangat banyak biaya overhead pabrik. Gitu ya. Oke, di sini masih aman? Oke. Nah, sebenarnya teman-teman dalam menghitung harga pokok produk, saya mengingatkan kembali itu kita bisa menggunakan, ada dua metode. Dan itu kembali lagi, perusahaan akan menggunakan metode yang mana kembali lagi pada perusahaannya masing-masing. Nah, dua metode itu apa? Yang pertama, kita lebih kenal dengan metode harga pokok tradisional. Kalau teman-teman masih mengingat akutansi biaya, ya harusnya sudah paham. Ya, cara menghitung harga pokok tradisional. Dan yang kedua itu yang metode ABC ini, activity based costing. Nah, saya mengingatkan kembali, kita akan membahas dulu bagaimana cara menghitung harga pokok dengan menggunakan metode tradisional. Oke, nah jadi kenapa di sini saya fokusnya itu pada pengertian biaya overhead pabrik. Nah, jadi sebenarnya yang membedakan di antara dua metode, baik harga pokok tradisional ataupun ABC itu adalah pada ketika kita membebankan biaya overhead pabrik. Ya, karena apa? Karena kalau bahan baku kan mudah ya langsung mudah ditelusuri, terus tenaga kerja pun juga sifatnya langsung. Nah, biaya overhead pabrik ini yang paling susah kita telusuri dan kita bebankan ke produk. Kenapa? Karena semua biaya dalam perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan itu semuanya harus dibebankan oleh produk. Ya, kayak misalkan biaya listrik. Nah, biaya listrik itu kan tidak hanya Departemen Produksi saja yang menggunakan, tapi semua Departemen membutuhkan listrik. Tapi biaya listrik di Departemen lainnya tetap harus kita pusatkan dan kita bebankan ke produk tersebut. Nah, jadi nanti bedanya di biaya overhead pabriknya. Kalau kita menggunakan metode tradisional, teman-teman, tarif overhead ini kita akan menentukan di muka. Di mana ditentukan pada awal periode akutansi dengan menggunakan basis aktivitas tertentu. Itu kalau biaya overhead pabrik pakai metode tradisional. Jadi, di awal periode biasanya perusahaan akan melakukan estimasi. Kira-kira biaya overhead pabrik, misalkan ini di tahun 2024, di bulan Januari, karena awal tahun periode akutansi itu biasanya kan awal tahun ya, di bulan Januari di sini perusahaan di awal tahun perusahaan sudah mengestimasi kira-kira selama satu tahun ke depan biaya overhead apa saja yang kita keluarkan. Ya, biaya overhead apa saja yang kita keluarkan dan setiap masing-masing biaya mungkin kita sudah nge-list ya. Ada biaya listrik, biaya sewa gedung, biaya penyusutan, biaya perawatan mesin, gaji-gaji sudah kita list semuanya sebagai biaya overhead pabrik ya. Lalu, kita estimasikan kira-kira biaya listrik ini dalam satu tahun ke depan itu kita akan mengeluarkan berapa rupiah gitu. Ya, terus nanti biaya gajinya gaji yang tidak langsung berapa rupiah. Jadi, kita tentukan di muka teman-teman ya. Untuk harga pokok menggunakan metode tradisional. Jadi, BOP-nya kita tentukan di muka tarifnya. Nah, jadi gini ya kalau metode harga pokok tradisional itu kita menentukan biaya-biaya apa saja yang sekiranya selama satu tahun itu kita keluarkan. Untuk biaya overhead pabriknya. Biaya nanti ini terus diserap oleh produk atau jasa yang akan kita hasilkan. Nah, nanti dalam menentukan tarif kan saya menentukan tarif. Jadi, nanti dari estimasi itu kita tentukan tarifnya. Tarif itu bisa berdasarkan unit, bisa berdasarkan jam tenaga kerja langsung, jam mesin, biaya tenaga kerja langsung, ataupun biaya bahan baku. Biasanya nanti perusahaan akan memilih salah satu untuk menentukan tarif biaya overhead pabriknya. Seperti itu teman-teman. Oke, disini aman? Oke, terus saya bisa lanjutkan ya. Nah, ini ya, jadi kalau diingat-ingat, jadi bagaimana nanti cara menentukan tarif estimasi biaya overhead pabrik pada harga pokok tradisional seperti ini. Jadi, biaya yang diperkirakan tadi, ya kan, udah macam-macam ya, biaya listrik, biaya sewa gedung, nanti kita total, terus kita bagi pada penggunaan aktivitas yang diperkirakan. Kalau emang berdasarkan unit, ya perusahaan harus mengestimasi kira-kira berapa produk yang akan kita hasilkan dalam satu tahun. Kalau kita menggunakan jam mesin atau jam tenaga kerja langsung, berarti kita harus tahu kira-kira mesin produksi kita yang kita gunakan ini akan beroperasi selama berapa jam dalam satu tahun. Kalau jam tenaga kerja, ya berarti jam tenaga kerja langsung yang kita gunakan berapa, kalau biaya bahan baku langsung atau biaya tenaga kerja langsung berarti berapa rupiah nanti biaya yang akan kita keluarkan. Ya, jadi ya masih dalam bentuk estimasi, jadi sangat memungkinkan, memungkinkan enggak bu, nanti biaya overrate pabrik yang sudah kita tarifkan ternyata selisih dengan biaya overrate pabrik sesungguhnya. Sangat memungkinkan. Namanya saja ini hanya estimasi, budgeting, hanya menganggarkan. Sudah lupa cara BOP? Lupa. Padahal di akutansi biaya ini saya menjelaskannya biaya tersendiri loh, biaya overrate pabrik ini. Tapi memang paling susah. Oke, nah ini langsung kita lihat untuk contoh soalnya teman-teman. Jadi ada entitas antariksa, dia memproduksi dua jenis produk. Oke, ya ada produk A dan juga ada produk B misalkan. Oke, ya produk A dia memerlukan satu setengah jam untuk proses produksinya. Produk A di sini satu setengah jam, sedangkan produk B-nya di sini memerlukan 0,8 jam. Terus volume produksi per tahun untuk produk A di sini sebanyak 12.000 unit teman-teman. Yang produk B berapa unit? 40.000. Oke, 40.000. Bahan baku langsungnya, unit juga ya. Bahan baku langsungnya saya singkat. BBL ya, biaya bahan baku. Oh berarti harusnya BBBL. BB, bukan bintang biasa loh ya, tapi biaya bahan baku langsung gitu ya. 28 per unit untuk produk B, eh sorry, untuk produk A. Sedangkan untuk produk B-nya adalah 20.000 per unit. Oke, untuk biaya tenaga kerja langsungnya, BT, KL-nya di sini untuk produk A adalah 20.000. Oke, belum ngantuk ya, berarti masih semangat ini. 45.000 per unit sama 24.000 per unit. Estimasi biaya overhead pabriknya, itu kayaknya 3 miliar yang betul. Adalah, untuk semuanya adalah 3 miliar. 3 miliar apa? Seingat saya 3 miliar, kita coba ya. Oke, di sini aman ya teman-teman ya. Oke, nah berarti kita sudah tahu estimasi biaya overhead-nya berapa, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung tarif dari biaya overhead pabriknya. Nah, ini tahu dari mana Bu? Nah, jadi kalau misalkan di sini, di sini ada keterangannya produk A butuh 1,5 jam, produk B adalah butuh 0,8 jam mesin misalkan di sini. Oke, nah berarti di sini kita harus tahu, untuk produk A, untuk per unit, untuk 1 unit saja membutuhkan 1,5 jam dengan 12.000 unit berarti kalau 12.000 unit berapa? Berapa jam yang harus kita keluarkan? 18.000 jam mesin untuk produk A, terus untuk produk B-nya butuhnya adalah 40.000 unit dan per unitnya di sini butuh 0,8 jam. Berarti berapa ini? Jam, berarti kalau kita total adalah 50.000 jam, jam mesin. Nah, maka berarti perusahaan ini menggunakan jam untuk satuan, untuk tarif BOP-nya. Nah, maka kita tahap pertama tarif BOP-nya adalah 3 miliar, kita bagi 50.000 jam mesin. Itu berapa? 60.000 ya? Ya, kayaknya ini 50.000 jam. 60.000 per jam mesin. Nah, itu cara mencari tarif biaya overhead pabrik-nya. Sudah, baru kita bisa menghitung yang namanya HPP. Nah, ini agak susah HPP-nya. Oke, silakan. Nah, ini tahap pertama masih kita cari tarif biaya overhead pabrik-nya. Oke. Sudah? Oke. Boleh saya hapus ya? Nah, kita suruh mencari HPP per unitnya berapa. Ini sudah ketemuan ya, 60.000 jam mesin. Ya, berarti ini biaya bahan baku langsungnya kan sudah diketahui. Ya, BTKL-nya sudah diketahui. Maka untuk biaya overhead pabrik-nya, tadi produk A per unitnya butuh berapa? 1,5 jam tinggal kita kalikan dengan 60.000. Berarti ini berapa? 90.000 per unitnya. Sedangkan kalau untuk produk B berarti 0,8 jam dikali 60.000, berapa? 48.000 per unit. Maka yang dinamakan HPP, tadi saya bilang unsur HPP adalah selalu biaya bahan baku langsung, kita tambah biaya tenaga kerja langsung, kita tambah biaya overhead pabrik. Berarti berapa ini totalnya, teman-teman? 163.000 per unit. Sedangkan yang produk B-nya, semuanya ini, 92.000 per unit. Jadi, di sini fungsinya harga pokok produk apa? Sebagai acuan kita ketika kita ingin menentukan harga jual. Ketika kita untuk produk A, satu produknya, ini HPP ya. Ketika kita ingin memproduksi produk A, maka biaya-biaya yang kita keluarkan per unitnya adalah 163.000 per unit. Sedangkan produk B, 92.000 per unit. Kalau misalkan ternyata perusahaan, saya ingin keuntungan setiap unitnya di sini adalah 10.000 untuk produk A dan 10.000 untuk produk B. Nah, berarti kan kita untuk harga jualnya, berarti untuk produk A bisa kita jual dengan harga Rp102.000. Jadi, fungsinya HPP itu sebagai acuan kita untuk menentukan harga jual kita. HPP ditambah keuntungan, berarti itu adalah harga jual produk kita dalam sebuah perusahaan. Oke, di sini teman-teman untuk harga pokok tradisional ada pertanyaan? Masih mau dicatat atau gimana? Sudah. Oke. Teman-teman yang online aman? Maaf, ingin bertanya. Oke, dengan Mbak siapa? Ari. Ari. Oke, Ari Nur. Kenapa? Itu yang tadi Rp163.000 sama Rp92.000 itu dapetnya dari mana, Bu? Oke, ya. Anda bisa bantu saya menjelaskan. Oke, gini Mbak Ari. Tadi kita ingin, tapi untuk perhitungan biaya override pabriknya sudah paham? Ya, sudah. Yang ini, yang totalnya ini dari mana? Oke. Dari Rp163.000 itu mungkin saya alu slide ya, tak? Next saja slide-nya. Online kan lebih jelas di slide. Oke. Ini ya Mbak Ari, tadi kan sudah bisa ya, cara menghitung biaya overhead pabriknya. Karena produk A di sini membutuhkan per unitnya adalah 1,5 jam, maka untuk 12.000 unit kita butuh 18.000 jam. Ya, didapat dari 12.000 unit kita kali 1,5 jam. Begitu juga dengan produk B-nya. Produk B-nya itu adalah 40.000 unit, karena per unitnya 0,8 jam kita kali 0,8 jam kita peroleh 32.000, 18.000 kita tambah 32.000, 50.000 jam. Nah, maka tarif biaya overheadnya bisa kita tentukan 3 miliar dibagi 50.000 jam. Berarti untuk tarif biaya overhead pabriknya untuk per unit adalah Rp60.000 per jam. Di sini Wis paham ya, Ari ya? Ya, kalau ini sudah Bu. Oke. Nah, terus Rp163.000 itu dapat dari mana? Tadi seperti penjelasan saya di awal, yang namanya harga pokok produk itu selalu terdiri dari 3 unsur. Ada biaya bahan baku langsung, ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead pabrik. Ya, oke. Nah, biaya bahan baku langsungnya untuk produk A berapa? Rp28.000. Di soal sudah diterangkan. Biaya tenaga kerja langsungnya Rp45.000. Untuk biaya overhead pabriknya itu Rp90.000 dapat dari mana? Karena satu produk butuh satu setengah jam dan tadi tarif yang kita hitung adalah Rp60.000 per jam, maka ya satu BOP-nya kita peroleh dari satu setengah jam kita kali Rp60.000. Berarti dapatnya adalah Rp90.000 per unit. Nah, baru kita tambahkan bahan baku langsung, kita tambah BTKL, kita tambah BOP, hasilnya adalah Rp163.000 per unit. Itu namanya harga pokok produk per unit. Begitu juga sama produk B, bahan baku langsungnya Rp20.000 ditambah Rp24.000 untuk biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead pabriknya adalah Rp48.000. Jadi HPP produk B adalah Rp92.000 per unit. BOP-nya dapat di mana? Karena produk B itu per unitnya butuh 0,8 jam, maka tinggal kita kalikan dengan tarif BOP-nya tadi, Rp60.000. Berarti totalnya adalah Rp48.000. Gimana Ari? Ya Bu, sudah. Soalnya tadi agak kecepatan, jadi kurang ngikutin. Oh ya, oke. Tapi wis, aman ya? Ya, sudah. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Teman-teman, sudah aman di sini? Itu kalau harga pokok menggunakan metode tradisional. Nah, penjelasan selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung harga pokok produk dengan menggunakan metode ABC. Sama juga, Bu, apakah kalau menggunakan metode ABC ketiga unsur ini harus kita tentukan untuk menentukan harga pokok produk? Jawabannya adalah iya. Tiga unsur itu pasti biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, ditambah dengan biaya overhead pabrik. Metode ABC itu apa sih? Jadi suatu sistem informasi akutansi yang mengidentifikasi berbagai aktivitas yang dikerjakan dalam suatu organisasi dan membebankan biaya ke produk berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi oleh produk tersebut. Ya, tadi kalau, tadi saya bilang kan bedanya hanya ketika kita membebankan dan juga menentukan biaya overhead pabriknya. Kalau tadi di metode tradisional kita menentukan biaya overhead pabriknya itu, oh ada sekian macam biaya overhead pabrik. Ada biaya listrik, biaya gaji accounting, biaya gaji divisi-divisi lainnya, sewa gedung, dan sebagainya. Nah, tapi kalau di metode ABC ini dalam menentukan biaya overhead pabriknya itu, kita menganalisis kira-kira produk. Ketika saya ingin membuat mie instan, untuk mie instan dari bahan baku sampai produk ini jadi, itu aktivitas apa saja yang dilalui. Itu kalau metode ABC teman-teman. Misalkan, untuk membuat suatu mie instan, yang pertama kita harus membeli bahan baku. Ya, kita list. Membeli bahan baku itu kira-kira menghabiskan biaya berapa. Oh, kan ada biaya angkutnya. Ya, kita dalam aktivitas pembelian itu kira-kira biaya-biaya apa saja yang kita keluarkan. Biaya angkut, mungkin biaya saya juga harus membayar pekerja untuk mengangkat bahan baku dari truk ke gudang. Nah, itu kita tambahkan. Kita tambahkan, oh ternyata untuk aktivitas pembelian bahan baku ini, kita mengeluarkan dana 100 juta. Yaudah, kita list. Aktivitas pembelian bahan baku. Itu ya teman-teman. Terus misalkan setelah membeli bahan baku apa? Oh, memindahkan bahan baku dari gudang ke gedung produksi. Nah, jadi kita list emang. Peraktivitas itu kita list. Itu untuk metode ABC. Namanya aja activity based costing. Berarti kita membahankan BOP itu berdasarkan aktivitas-aktivitas yang dilalui oleh suatu produk. Jadi, untuk metode ABC, kita malah justru kalau tadi kita menentukan sumber biayanya dulu, kan nge-list biayanya dulu, nah kita harus tahu produknya apa dulu. Oh, produknya mie instan. Untuk memproduksi mie instan, aktivitas apa saja yang kita lalui. Oh, ternyata setelah saya list, melalui 25 aktivitas, Bu. Nah, setiap aktivitas itu, aktivitas pertama sampai aktivitas ke 25, berapa biaya yang harus kita keluarkan? Itu kalau metode ABC, teman-teman. Jadi, ruwetnya adalah karena perusahaan harus bisa menganalisis aktivitas apa saja. Tadi, pembelian bahan baku. Bahkan ketika memindahkan bahan baku dari truk ke gudang, itu juga harus kita lihat mengeluarkan biaya berapa. Nanti memindahkan bahan baku dari gudang ke gedung produksi, juga harus kita lihat. Atau misalkan, Bu, padahal bahan baku itu, misalkan di sini mie instan salah satunya tepung ya. Mungkin bahan bakunya tepung, tepung terigu. Tepung terigu itu, Bu, harus kita ayak dulu, Bu, biar benar-benar yang halus yang kita gunakan. Menseleksi bahan baku, itu juga harus kita list. Jadi, sekecil apapun aktivitasnya harus kita list dan kira-kira menghabiskan biaya berapa. Berapa? Oh, ketika kita mengayak atau menseleksi bahan baku tepung terigu sampai menjadi halus ini, tentu ada tenaga kerjanya di situ, kita harus bayar. Ya kan? Mungkin. Terus mungkin juga ada penyusutan peralatannya, Bu, karena semuanya sebenarnya serba otomatis. Saya juga membutuhkan listriknya. Saya butuh menyewa satu gedung untuk alat ayaknya itu. Itu kita list. Jadi, setiap aktivitas kita list. Dan berapa biayanya. Sebenarnya aktivitas di dalam sebuah perusahaan secara teori itu untuk memudahkan perusahaan. Jadi, ada empat jenis aktivitas. Yang pertama di sini adalah aktivitas tingkat unit, ada aktivitas tingkat batch, ada aktivitas tingkat produk, dan juga ada aktivitas tingkat fasilitas. Aktivitas tingkat unit dulu, berarti aktivitas ini yang dilakukan untuk setiap suatu unit diproduksi. Misalkan pengujian dan pemeriksaan produk, atau misalkan permesinan, ataupun perakitan. Perakitan itu kan harus per unit produk. Itu kita masukkan sebagai aktivitas. Pemeriksaan produk akhir. Kita melihat mana yang produk ini sudah sesuai tidak dengan standar kita, SOP perusahaan, kualitasnya apakah sudah sesuai dengan yang ada di standar perusahaan. Nah, itu kan membutuhkan biaya juga. Itu juga harus kita list. Terus juga ada yang namanya aktivitas tingkat batch. Tingkat batch itu adalah aktivitas yang dilakukan setiap suatu batch barang yang diproduksi. Batch itu maksudnya, kalau unit itu kan per unit produk. Kalau batch itu misalkan untuk memproduksi mie instan satu batch yang isinya, biasanya kita hitung, misalkan mungkin 100 bungkus mie instan. Nah, pembelian bahan, penerimaan bahan, itu kan batch ya. Bukan hanya per unit, tapi kan untuk batch produk gitu ya. Pembelian bahan, penerimaan bahan, penyiapan batch, jadwal produksi itu kan juga per batch ya. Tidak mungkin perusahaan membuat jadwal produksi per unit produk. Terus penyetelan, pengawasan, dan lain sebagainya. Terus juga ada aktivitas tingkat produk. Nah, tingkat produk itu apa bu? Aktivitas yang dilakukan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi perusahaan. Seperti ada riset pasar, perancangan dan pengembangan produk, proses produksi, pemasaran, layanan purna jual, dan juga pengiriman. Nah, jadi kalau pengiriman ada ongkirnya, berarti itu adalah aktivitas tingkat produk. Riset pasar, terus perancangan atau inovasi produk, itu masuk dalam tingkat produk, teman-teman. Pemasaran, terus yang terakhir adalah aktivitas tingkat fasilitas. Itu juga harus kita list, teman-teman. Jadi, aktivitas yang menopang proses umum manufaktur suatu pabrik. Misalkan penyediaan fasilitas atau peralatan produksi, penyediaan ruangan, tata letaknya, keamanan, penyusutan di pabrik, penerangan, dan sebagainya. Jadi, fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk itu kita list dan kita anggap itu sebagai aktivitas. Dan kita hitung berapa biayanya. Sebenarnya juga sama-sama dalam bentuk estimasi, teman-teman. Di sini, untuk sampai sini ada pertanyaan teman-teman yang online, aman? Aman, Bu. Oke. Bisa saya lanjutkan? Oke. Nah, kita langsung ke contoh soalnya, teman-teman. Ini tak hapus ya. Dengan contoh soal yang sama, cuma kalau tadi kita menggunakan. Ini berarti BBL-nya jangan. Nah, ini berarti BBL-nya jangan. Dengan soal yang sama, kalau tadi kita menggunakan metode harga pokok tradisional, sekarang kita menggunakan ABC, teman-teman. Nah, ini ya, sama-sama kita punya, ada. Oke. Entitas antariksa melakukan perhitungan harga pokok dengan berbasis aktivitas. Terus berikut adalah proses penerapan perhitungan HPBA, harga pokok berbasis aktivitas, ya, dengan menggunakan proses di atas pada entitas antariksa. Oke. Nah, jadi, kalau tadi biaya override pabriknya, kita langsung mengestimasi, sebenarnya sama-sama estimasinya adalah 3 miliar. Ya, hanya ternyata 3 miliar itu aktivitasnya itu misalkan terdiri dari 3 aktivitas tersebut. Ya, teman-teman bisa lihat penyetelan mesin, permesinan, dan juga ada penanganan bahan misalkan. Nah, untuk biaya overhead pabrik, penyetelan mesin ada 750 juta, ya. Nah, terus untuk penyetelan mesin itu perusahaan untuk menghasilkan dua produk itu butuhnya adalah 3 ribu jam. Ya, terus yang kedua di sini ada permesinan estimasi BOP-nya adalah 1 miliar 200 juta, ya, butuhnya juga 40 ribu, ya, sama penanganan bahan. Di sini 1 miliar 50 ribu, sorry, 1 miliar 50 juta, ya, dan membutuhkan misalkan ternyata bahan yang dibeli adalah 6 ribu kilo. Ya, jadi satuannya juga ditentukan aktivitasnya, nggak mungkin kita beli bahan satuannya jam. Jadi kalau aktivitas ini satuannya akan lebih beragam. Kalau tadi, ya kan, dengan jumlah 3 miliar itu langsung kita bagi, oh perusahaan ingin membebankan berdasarkan jam. Ya udah, berarti kita harus tahu jamnya berapa habisnya. Nah, kalau ini cara menghitung tarif biaya overhead pabriknya adalah peraktifitas. Jadi yang pertama sama, kita harus menghitung tarif biaya overhead pabriknya. Tapi peraktifitas, oh misalkan di sini penyetelan mesin, ya kan, 750 juta, kita bagi 3 ribu. Ini biasanya penyetelan mesin ini adalah kali, jadi perusahaan butuh berapa kali sih melakukan penyetelan mesin. 750 juta, kita bagi 3 ribu berarti berapa? 250 ribu gini. Oke. Terus aktivitas yang kedua adalah permesinan. Permesinan, ini kalau kali ya, kali kalau jam ya jam ya, jadi sesuai satuannya. Permesinan adalah 1 miliar 200 juta, kita bagi 40 ribu jam misalkan. Berarti berapa ini? 30 ribu. Gini. Oke. Terus, yang terakhir adalah penanganan bahan. Penanganan bahan ada 1 miliar 50 juta, kita bagi 6 ribu. Oke, berarti berapa? 175 ribu gini per, ya betul ya, misalkan per kilo, seperti itu. Itu cara menentukan tarif BOP-nya, kalau aktivitas ya berarti berdasarkan aktivitas teman-teman. Nah, terus kayak ini, di sini ada pertanyaan dulu, buat teman-teman online ataupun offline, aman? Nah, ini ya, jadi kita kali, oh itu satuannya ton, ini per penyetelan berarti per kali sama, per jam mesin, seperti itu. Ya, jadi satuannya nanti mengikuti aktivitasnya. Ya, itu. Oke. Bisa saya lanjutkan ya. Eh, sorry. Oke. Oke, nah inilah yang saya maksud. Nah, nanti sudah kan perusahaan, nah kini harus kita analisis lagi dari 3 ribu itu, produk A butuh berapa kali penyetelan, produk B butuh berapa kali penyetelan. Ya, jadi panjang kalau berdasarkan aktivitas. Oh, ternyata di sini untuk produk A penyetelannya butuh 1 ribu, produk B 2 ribu kali, pengoperasian mesinnya adalah pasti totalnya sama. Ya kan, ini 3 ribu. Kalau 40 ribu, 20 ribu itu untuk produk, 25 ribu untuk produk A, sedangkan 15 ribunya untuk produk B. Terus yang terakhir adalah penanganan bahan, ya. Yang produk A itu adalah 2 ribu ton, berarti yang produk B-nya di sini 4 ribu ton. Nah, cara menentukan, nah ini agak ribet, berarti cara kedua kita harus menentukan biaya overhead masing-masing produk. B-O-B per produk, ada produk A dan juga ada produk B. Yang pertama A, aktivitas penyetelan dulu dia butuhnya adalah 1 ribu, berarti kita kali dengan tarifnya. Tarifnya, tarifnya adalah 250 ribu, berarti berapa? Oh, 250 juta ya. Oke, kecil-kecil ya. Terus kalau yang produk B, 2 ribu kita kali 250 ribu berapa? 50 ribu, 500 ribu, juta. Oke, terus permesinan. Permesinan di sini yang produk A butuh 25 ribu, kita kali berarti berapa? 30 ribu, berarti berapa ini? Oke, yang B berarti 15 ribu, kita kali 30 ribu berapa? 450, 450 ya, betul ya? Oke. Terus yang terakhir adalah penanganan bahan. Penanganan bahan yang produk A belinya 2 ribu ton, kita kali 175 ya. 175 ribu berapa? Oke, berarti produk B adalah 4 ribu, kita kali 175 ribu berapa? Oke. Nah, berarti total produk A ini berapa? Total produk B-nya berapa? teman-teman. 1 miliar 350 juta, yang B? 1,650.000, kalau kita jumlahkan 3 miliar ya. Oke, di sini aman, kalau kita ingin menentukan berapa harga pokok produk per unit, maka kita harus tahu BOP per unitnya untuk masing-masing produk. Oke, yang A dulu, tadi berapa unit? di soal yang pertama, kita bagi, saya lupa, 12 ribu unit kayak E ya? 12 ribu berarti berapa per unitnya ini? 12 ribu, 500 per unit. Sedangkan kalau BOP yang produk B-nya, 1 miliar 650 juta, kita bagi ribu. Oke, ini berapa? 4, 1, 2, 50 per unit, itu. Oke. Aman? Masih ada tahap terakhir adalah kita menentukan HPP-nya. HPP produk A, misalkan kan harus ada bahan baku langsung ya, PTKL sama BUP. Nah, BBL-nya tadi berapa teman-teman? 28 ribu, BTKL-nya? 45 ribu, kita tambah BOP-nya. Jadi, memang beda di BOP-nya saja. Berarti ini 535, 185, 500 yang produk A, kalau yang produk B, berarti di sini bahan baku langsung, BTKL, bahan baku langsungnya berapa? 20 ribu, BTKL-nya? 24 ribu, BOP-nya? 4, 1, 250. Berarti ini 250, ini 5, berapa ini? 85, 250 per unit untuk HPP-nya. Itu bedanya kita menggunakan tradisional dengan ABC. Di sini ada pertanyaan, teman-teman yang online ada pertanyaan? Pemicu biaya. Oh, ya itu, itu anu sih, soal. Tapi kalau misalkan ditanya bagaimana BUP- praktek sesungguhnya, berarti itu estimasi dari perusahaan. Jadi, sebenarnya, baik biaya overhead pabrik pakai tradisional ataupun pakai ABC itu untuk biaya overhead pabriknya itu sama-sama estimasi. Jadi, mungkin tidak ada perbedaan mungkin. Makanya kita catat nanti sebagai selisih, entah selisih lebih untung atau lebih rugi. Oke. Ya, ke kamar-kamar. Teman-teman online ada pertanyaan? Aman? Aman, bro. Oke. Sudah. Oke. Nah, itu teman-teman bisa lihat di PPT ya. Kalau kita menggunakan harga pokok tradisional atau ABC, ya benar akan menghasilkan harga pokok produk per unitnya beda. Ya, teman-teman bisa lihat kalau produk A tadi, kalau kita menggunakan metode tradisional, tadi kan dapatnya Rp163.000. Nah, sedangkan kalau metode ABC kita dapatnya Rp185.000, ya kan. Sama produk B di sini kalau pakai tradisional Rp92.000, sedangkan metode ABC justru lebih turun marah Rp85.250.000. Tapi kan itu kembali lagi pada pilihan perusahaan mau pakai yang metode tradisional ataupun ABC. Saya akan bilang lebih akuratnya adalah pakai ABC, teman-teman. Karena kita benar-benar menelusuri aktivitas apa saja, biayanya berapa. Nah, tapi pakai metode ABC juga akan mengeluarkan biaya dan waktu yang tidak waktunya lama. Karena biayanya pun juga membutuhkan biaya yang lebih besar karena kita harus rekrut lagi, ya kan. Karyawan untuk melakukan analisis, terus butuh waktu yang lama, butuh biaya yang lebih besar. Nah, jadi itu merupakan pilihan. Kalau ditanya lagi berarti rata-rata perusahaan Indonesia ini menggunakan metode apa ya, Bu? Ya, kita harus melalui lebih dalam ya. Tapi kalau saya lihat rata-rata adalah metode tradisional masyarakat yang digunakan. Itu sih, teman-teman. Ada pertanyaan di sini loh, kita sudah selesai sesuai janji saya. Saya tidak senang lagi. Hari ini sangat banyak kabar bahagia ya, teman-teman. Yang berarti beruntung nih teman-teman yang bisa nanti offline bisa online. Ada pertanyaan di sini? Teman-teman. Nah, kita kemarin saya menjanjikan ini ya, ada kuis ya. Nanti pakai kuisis ya, tapi dikerjakan di rumah masing-masing. Cuma ini aja weh, saya ada satu soal. Coba didiskusikan, aduh Budila ini. Satu soal, coba didiskusikan bersama teman-temannya. Ya, yang online juga boleh mengerjakan. Biji, sebentar. Oke, saya akan share soal. Oke, nah adanya. Nah, ini teman-teman. Atau saya share ya di grup. Silakan berdiskusi dengan temannya. Gampang kok ini kita soalnya. Jadi, saya juga sudah share yang di Zoom atau Biule lihat di grup. Jadi, itu ceritanya ada entitas pelangi, dia juga sama-sama memproduksi dua jenis produk kesehatan. Satu produk untuk kebugaran tubuh yang diberi merek segar sari dan produk yang lain untuk melangsingkan tubuh dengan merek langsing. Abadi, selama ini entitas menerapkan harga pokok tradisional dengan menggunakan jam tenaga kerja langsung. Nah, pemilik entitas mendengar informasi tentang harga pokok berbasis aktivitas dari koleganya dan tertarik untuk menerapkannya. Pemilik telah menugaskan seorang konsultan untuk mengubah dari harga pokok tradisional ke harga pokok berbasis aktivitas. Nah, teman-teman di sini bisa lihat aktivitasnya ada lima, eh ada satu, dua, tiga, empat juga teman-teman. Ada lima. Dari pembelian 80 juta, itu kan estimasinya 4.000 kilo, misalkan segar sari butuhnya 2.200, langsing abadi 1.800, itu silakan dibaca. Nah, yang ingin saya teman-teman kerjakan adalah berapa nilai harga pokok produk kalau menggunakan metode tradisional dan berapa nilai kalau menggunakan metode ABC. Dengan asumsinya ABC ini teman-teman, eh dengan asumsinya untuk harga pokok tradisionalnya mereka menggunakan jam tenaga kerja langsung. Jadi, ya kalau karena sudah ada asumsi jam tenaga kerja langsung, ya tinggal teman-teman lihat mana yang pemicu biayanya jam tenaga kerja langsung, berarti itu yang kita gunakan. Estimasi biaya over rate totalnya adalah 598 juta. Nah, itu nanti bagaimana jawabannya? Silakan digerjakan. Ayo, diskusi. Nanti siapa yang mau maju, lebih ada yang cepat maju, lebih cepat kita pulang. Emangnya saya bilang, diskusi dengan teman-temannya boleh. Teman-teman yang ikut kelasnya Pak Heru, boleh izin tidak apa-apa? Yang online juga boleh ngerjakan loh ya, nanti. Iya, kan kalau tradisional kan hanya pakai jam tenaga kerja langsung, berarti acuannya adalah yang menggunakan pemicu biaya jam tenaga kerja langsung apa? Oh, yang di bagian ini kan 50 ribu jam tenaga kerja langsung itu, berarti acuannya. Tapi untuk estimasi BOP-nya tetap menggunakan yang 598 juta. Ya, teman-teman ya. Aurora masuk. Bintang masuk. Ceresia. Febi. Lia. Muhammad Imami. Nais. Nova Dila. Novi Romadona. Yudhis Tira hadir. Esti. Aura. Caleb. Oke. Febi. Anissa. Hardina. Laylatul. Eh. Sorry, itu yang diminta adalah hanya menentukan overhead yang ditentukan di muka dan berapa biaya overhead pabriknya kok HPP. Jadi emang bahan baku langsung sama tenaga kerja langsungnya enggak diketahui. Kan lebih mudah malahan. Iya, hanya BOP-nya tok. Iya, pakai pertama juga. Yang kedua juga begitu. Begitu. Anjas yang online masuk. Anjas. 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 Hadir, Ibu. Oke. Arinur. Hadir, Ibu. Mustika. Mustika. Hadir, Ibu. Safety. Hadir, Ibu. Sofi. Hadir, Ibu. Prisna. Hadir, Ibu. Oke. Siapa yang mau jawab? Sing tradisional gampang itu. Tinggal ngitung. Kan 598, udah diketahui biaya tenaga kerja langsungnya berapa, tarifnya berapa, per produknya untuk segar sari berapa, langsing abadi berapa. Udah kelihatan. Apa? Harga pokok tradisionalnya itu kan pakai jam tenaga kerja langsung, udah ketahuan kan butuh 50 ribu jam tenaga kerja langsung, di mana segar sari-nya butuh 29 ribu, langsing abadi-nya butuh 21 ribu. Nah, berarti langkah pertama apa, oh kali, teman-teman harus menentukan tarif overhead pabriknya berapa. Nah, dengan estimasi BOP-nya adalah 598 juta, berarti berapa BOP-nya, ya tinggal dibagi, dibagi tenaga kerja langsungnya berapa, 50 ribu. Nah, baru nanti, berarti BOP-nya segar sari berapa, BOP-nya langsing abadi berapa, ayo majuwa mbak. Ayo mbak, majuwa. Mbak, siapa? Ayo, Aurora. Aurora itu yang kamu punya cafe, pahlawan trip Aurora itu. Ayo, maju. Selap mulai loh. Salah enggak dimarahi. Salah kan temannya yang betulin. Justru enakan kamu dulu. Nanti salah enggak usah pusing. Teman-temannya harus betulin sampai betul. Ayo, yang online. Iya, tradisional. Yang abis-nya yuk biar yang lain. Yudis, oh wala-wala enggak dan maju-maju dis. Ayo, Yudis. Saya resiki senangkan ini ngongkon-konconnya ya. Terima kasih. 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 Hasilnya berapa? Oke, sudah, betul. Gampang kan kalau tradisional? Sekarang yang ABC, teman-teman online juga boleh dulu. Berarti kalau ABC kan harus tahu per aktivitas dulu, tarifnya berapa, baru dikalikan sama kebutuhan setiap masing-masing produk per aktivitasnya. Oke, cepat ini, lima menit selesai. Apanya? Sama ada tiga, lima, lima aktivitas kan ada pembelian, penggunaan bahan, pemerosesan bahan alami. Apa? Iya, tetap, tetap dipakai. Sudah dinemuin jawabannya? Ya. Ya. Mbak, siapa? Aura. Ada aurora, ada aurora ya? Ini tuh, speedolnya Mbak. Minta tolong. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teman-teman yang online ada pertanyaan untuk soalnya. Teman-teman online aman? Teman-teman online aman? ieuان-teman ją yang Lily chi Spesartница, Eleven mal t janganin dikati-teman. 聞 보 j declan hatis. Teman tidak sempurna dengan dilengah didi. Ah, betul-teman sempurna unprecedented TV-litil. Medan-teman peribu. Teman-teman luangkah ini makini ber peloиж VR no mea tiñah. Terima kasih. 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 Belum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.